Ratusan calon jama' haji asal Kabupaten Magetan Sabtu pagi mengikuti tes kesehatan tahap pertama di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Lab Keseda setempat. Pemeriksaan kesehatan calon jama' haji yang kebanyakan berusia lanjut ini untuk memastikan kondisi kesehatan dan kebugaran para calon jama' haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Menurut Kepala UPTD Lab Keseda Kabupaten Magetan Budi Setia Nugraha, pemeriksaan kesehatan di Laboratorium ini meliputi cek darah, fungsi hati, ginjal, profil lemak, serta tes kehamilan calon jama' haji wanita yang masih subur. Rencananya tes kesehatan tahap pertama bagi calon jama' haji di Lab Keseda Magetan ini akan dilakukan selama 4 hari. Pemeriksaan haji tahap pertama ini kita memeriksa sekitar 323 jama' calon jama' haji yang tidak menentuk kemungkinan nanti akan ada jama' susulan. Kemungkinan nanti misalkan ada informasi dari kemenak untuk jama' susulan akan kita laksanakan bukan setelah lebaran. Apa aja itu yang diperiksa? Pemeriksaan yang kita laksanakan disini General CKAP yang pemeriksaan laboratorium nanti akan kita periksa darah lengkap, golongan darah, ulung lengkap, glukosa darah, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, profil lemak, sama tes kehamilan bagi yang usia subur, wanita usia subur. Sementara itu untuk pemeriksaan jantung dan rongsen akan dilakukan di luar OPTD Lab Keseda. Pemeriksaan kesehatan ini untuk mengetahui apakah para calon jama' haji memiliki risiko tinggi ataukah tidak. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.